Jumat pagi tim NET diwakili pemimpin redaksi pemberitaan NET D.D.A. Priyadi menyerahkan langsung donasi bantuan untuk sulami di kantor kecamatan Kedawung, Seragen, Jawa Tengah. Dana yang terkumpul dari pemirsa NET 146 juta rupiah. Alhamdulillah hari ini sumbangan yang kita himpun dari pemirsa untuk muslami yang kita himpun lewat kampanye NET CJ sudah bisa kita serahkan kepada yang bersangkutan dan mudah-mudahan dengan begini kita sudah menjadi lembaga yang amanah menyampaikannya kepada yang berhak yang ibu sulami dan mudah-mudahan uang yang terkumpul ini bisa dipakai untuk pengembuatan beliau juga untuk kebutuhan lainnya termasuk diantarannya seperti direncanakan oleh pihak dompet dua alfa adalah untuk pembangunan untuk renovasi rumahnya yang memang diperlukan untuk direnovasi. Donasi ini untuk menunjang kesehatan sulami meski sudah diberikan bantuan fasilitas kesehatan oleh pemerintah. Alhamdulillah bersyukur, senang, banyak yang peduli sama saya dan keluarga. Dana bantuan ini tidak diberikan langsung kepada sulami namun dikelola pihak dompet dua alfa. Kita bagi menjadi dua termin, Mbak. Mungkin nanti ya, pertama bisa renovasi rumah. Itu sebenarnya renovasi itu untuk memudahkan saja akses dari kamar ibu sulami ini menunjukkan kamar di agar lebih mudah saja. Mungkin seperti itu, kemudian nanti untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga nanti kebutuhan yang lain untuk keluarga dan lain sebagainya. Kisah sulami yang mengidap penyakit langka ankylosing spandilitis menjadi viral setelah video Eko Primarianto yang diunggak di Net Citizen Journalist tayang. Kemudian Net Citizen Journalist bekerjasama dengan kitabisa.com untuk menggalang dana bantuan sulami. Tak sampai seminggu, dana terkumpul lebih dari 100 juta rupiah dari target awal 50 juta rupiah. Lintang Pudias Tuti, Faminur Cahyap melaporkan untuk Net. Terima kasih telah menonton!